Salah satu tradisi yang ada di tengah masyarakat pada lebaran ialah bagi-bagi uang baru. Untuk mendapatkan uang baru, biasanya masyarakat akan menukarkan uang ke bank. Pada tahun ini, Bank Indonesia dan bank lainnya telah membuka layanan penukaran uang pada tanggal 28 Maret dan 3 April 2024. Namun di tengah padatnya rutinitas harian membuat sebagian masyarakat tidak sempat untuk antri menukarkan kekas keliling. Sehingga ditutupnya layanan penukaran uang di bank membuat masyarakat memilih menukarkan uang di tepi jala. Di Kota Padang, aktivitas jasa penukaran uang ini telah ada sejak satu minggu yang lalu, atau memasuki minggu ketiga Ramadan. Lokasinya ada di sejumlah titik seperti di Jalan Sisinga Mangaraja dan sekitar Museum Aditya Warma. Ella salah seorang warga mengaku meskipun harus mengeluarkan biaya lebih untuk jasa penukaran, namun ia tidak merasa rugi karena tidak harus antri dan lebih efisien. Untuk pecahan mata uang yang paling banyak dicari ialah pecahan uang Rp2.000 dan pecahan Rp5.000. Sedangkan untuk uang jasa penukaran biasanya 10% dalam satu ikat. Kalau namanya suku yang di jalan dan dibang anteri, kamu banyak baju. Curatus. Curatus. Untuk apa itu buah? Bulebaran. Untuk dibagikan. Badi anak-anak. Berarti? Nah tradisi. Kenapa tidak dibang gitu? Dian-tian di rumah mancit. Dian-tian di rumah banyak baju. Linda, salah satu penyedia penukaran uang baru di jalan, mengaku menjalani profesi ini sejak 10 tahun lalu. Uang-uang baru yang ia jajakan ini merupakan uang yang dimodali oleh seseorang dengan sistem bagi hasil 50%. Sudah seminggu saya di sini berdiri, jadi alhamdulillah cucius masyarakat, bukan uang di jalan, alhamdulillah. Bayanglah daripada yang tahun kemarin, bang. Alhamdulillah. Semangat. Cuman bang, sekarang tahun sekarang agak susah dukarnya di bang, bang. Gak susah dapat penukarannya. Udah petengah puasa, anda baru dapat penukaran, bang. Untuk tahun ini, anda cuma 30-an, bang. Anda karena ada pos, anda cuma jual aja, bang. Anda bantu untuk jual. Jadi, kami semangat 50% bagiannya, bang. Karena ya, bang, ini dari SMA, ini semangat. Karena profesi ini sekali setahun, bang. Rezeki untuk anak, untuk bantu-bantu keluarga, lah, bang. Alhamdulillah, lah, bang.